yang terakhir atau tauke nya kita rujak cinggur khas Surabaya selamat mencoba hari ini kita membuat rujak cinggur khas Surabaya bahan-bahannya disini cinggur atau kegel sapi disini saya pakai cecek tahu putih tempe dan lontong untuk bahan sayurnya disini kita siapkan tauke kita rendam dengan air panas kangkung yang sudah dicuci bersih dan kacang panjang dan untuk bahan bumbunya kita siapkan kacang panah nanti bisa digoreng pisang klutuk atau pisang yang masih muda mentah cabai air asam jawa terasi petis gula merah garam dan pertama kita kukus dulu kikil atau cinggur kacang panjang dan kangkungnya setelah cukup layu kita angkat kangkung kikil atau cinggurnya serta kacang panjang eh tik lemak nyantai pertama kita goreng kacang tanahnya dengan sedikit minyak dibolak balik supaya tidak gosong sudah itu kita angkat lalu kita goreng tempe dan tahunya ini tempingnya sudah matang yaitu sepuk dunia nesat dienang selamat mengecew melap mengejut selamat menikmati selamat menikmati lalu kita parut setelah diparut kita beri kacang kita kasih putis lalu kacang gula merah sekarang satu capek sedikit sedikit terasi dan air asam jawa lalu kita lalu kita beri lontong dan tahu tempenya kita potong kecil-kecil kita susun sayurnya cinggur cinggur kacang panjang lalu terakhir kita beri bumbunya yang terakhir cambah atau tokingnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba